Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Bapak Ibu hadirin sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat dan kekuatan Untuk melaksanakan upacara memperingati hari kelahiran Pancasila Selain itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 Tonggak Persatuan dan Kemerdekaan Indonesia Juga kita peroleh berkat peristiwa pada 1 Juni 1945 Yaitu di saat Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia Insinyur Soekarno memaparkan pemikirannya Tentang dasar negara yaitu Pancasila Tanpa Pancasila, Bapak Ibu hadirin sekalian Persatuan Indonesia cuma tinggal cerita Karena persatuan adalah azimat yang paling dahsyat di negeri ini Kita patut bersyukur pada tahun 2016 lalu Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni ini sebagai hari kelahiran Pancasila Karena dengan penetapan itu, kita tidak kehilangan sejarah Dengan mengetahui sejarah, kita semakin tahu jati diri sebagai bangsa Dengan semakin mengetahui jati diri, seluruh potensi untuk meraih kemakmuran Bisa kita optimalkan Kita bisa melihat dan merasakan sendiri buktinya Kita berhasil menguasai saham mayoritas free port Ekspor nikel mentah berhasil kita stop Kita juga berhasil menyetap ekspor bauksit Sebentar lagi menyusul tembaga dan timah Efeknya apa, Bapak Ibu? Sejak tahun 2020, negara kita selalu mengalami surplus perdagangan di atas 20 miliar USD Bahkan pada tahun 2022 kemarin Indonesia berhasil mencetak sejarah surplus terbesar Karena tembus 54,46 miliar USD Itulah optimisme pembangunan yang lahir setelah kita mengenal dan menghargai sejarah Sebuah mimpi berdikari yang makin hari makin bisa terlihat bentuknya Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita patut berbangga Ketika di desa-desa setidaknya yang ada di Jawa Tengah Khususnya desa-desa wisata mulai menggali sejarahnya masing-masing Karena dari situ akan lahir sebuah narasi yang memperkuat mental sekaligus optimisme warga Setelah narasi dan optimisme warga terbangun Semua akan bergerak secara optimal untuk meraih kemakmuran Jadi orang-orang desa tidak perlu lagi merantau untuk mencari nafkah Karena di kampung halaman sendiri sudah melimpah Maka kepada seluruh kepala desa yang hari ini hadir Ikut serta dalam upacara Ayo, gali sejarah desa agar jadi pintu makmur kemakmuran Untuk semua masyarakat dan warganya Libatkan para tetua dan pemuda Undang perguruan tinggi Minta bantuan sama kabupaten, provinsi Kalau perlu sampai pusat Lakukan dengan tong royong Karena itulah spirit kita dalam bernegara Bapak Ibu hadirin sekalian Memang seperti itulah rancangan pembangunan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Agar kita semua saling bantu Saling bau-membau Saling memeras keringat bersama-sama Antara yang tua dengan yang muda Antara yang kaya dengan yang tidak punya Antara pemerintah pusat sampai tingkat desa Pembangunan lewat jalan persatuan Itulah yang namanya gotong royong Tidak memandang suku Tidak memandang ras agama maupun golongan Karena siapapun yang berdiri Di bawah kibaran bendera merah putih Memiliki hak dan tanggung jawab yang sama Yakni menjaga dan mengamalkan Pancasila Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila Cekogong Kapuaten Boyolali oleh Gubernur Jawa Tengah Dilanjutkan dengan pelepasan burung Kapuaten Boyolali oleh Gubernur Jawa Tengah Satu, dua, tiga Tiga, dua, satu Terima kasih Terima kasih